Bismillahirrahmanirrahim Bajar saya sendiri Dan saya dokumentasikan Jadi sebenarnya saya suka banget Sama konten ini Jadi silahkan tungguin Setiap Senin yang 1930 Bagi yang tokonya mau direview Boleh banget Isi google form yang ada di deskripsi Atau masuk ke ganirozaki.com Oke Dan minggu ini Yang mau saya review adalah Mikswe Nyebutnya gimana ya Miksu atau Mikswe Yang jelas ini lagi hype banget Katanya 20 ribu gerai Di Indonesia Eh 2 ribu apa 20 ribu ya Aduh saya ingat Saya gak ingat Tadi parah baru googling-googling Yang ingat tolong tuliskan di kolom komentar di bawah Jadi si Mikswe ini memang lagi ngebombardir Saya mau review Ya yang saya lihat dari Mikswe ini Saya gak di endorse ya Yang saya review pun Ya apa adanya Insya Allah Kita mulai Soal produk Jadi sebelum Miksu Saya sering beli Chak Time Chak Time vs Miksu Yang segoogling saya Chak Time itu 2005 Founded Didirikannya awalnya Mikswe dia mengakunya 97 Chak Time ini 2005 18 years ago Sebenarnya Mikswe Dia mengakunya Dari 97 Artinya Miksu lebih Kolot Ketimbang Chak Time Dan dua-duanya sama-sama enak Jujur Sama-sama enak Dulu kami suka banget Sama Chak Time Kami sampai punya member Chak Time-nya Yang nanti kalau dikumpulin Bisa dapet gratis Satu cup Dan sebagainya Dulu ya Terus Ternyata kami Saya dan istri Nyobain Mikswe Ternyata sama enaknya Lebih enak atau enggak Susah ya Barometer Lebih enak atau enggak Cuman Saya berani bilang Chak Time sama Miksu Sama-sama enak Cuman masalahnya Antara Chak Time yang overpriced Atau Mikswe yang kemurahan Karena Chak Time itu Kita minimal 20 ribu 25 ribu lah 25 ribu Mikswe 15 ribu Sudah dapet Lihat Bandingkan Beda selisihnya 10 ribu oke Cuman 10 ribu Tapi kalau dari persentase Ini udah 50% lebih selisihnya Ini besar banget Dan apa kabar Boba-bobaan yang di pinggir jalan Yang bukan Brand besar ya Yang franchise sendiri Kayak Apa Nyoklat Macem-macem lah Itu harganya juga sama Di 15 ribuan Bahkan kalau Miksu Kalau nggak salah Ada yang 13 ribu deh Kalau boba-bobaan Yang pinggir jalan Depan Alfamart Depan Indomaret Itu 15 ribuan Sekarang bayangin Boba-bobaan ini Kompit sama Mikswe Ya skala korporat Yang sudah berpengalaman Dari 1997 Jelas Boba-bobaan ini Bakal dead Menurut saya Bakal mati Gara-gara si Mikswe Karena murah banget Dan enak Oke Itu yang saya lihat Pengalaman saya melihat Apa Nyobain si Mikswe Jadi apakah saya Cenderung ke Mikswe Atau capain Karena yang lebih dekat Dari rumah itu Mikswe Jadinya saya akan ke Mikswe Kalau lagi pengen Boba-bobaan Atau Ya tighty-tightyan Saya nggak akan ke Mikswe Karena lebih dekat Dan lebih murah juga Lanjut Soal bisnis modelnya Nah bisnis model ini Yang saya ngeri ya Ini dari saya Sebagai orang awam Melihat si bisnis model Si Mikswe ini ngeri Karena mereka itu Gini teman-teman Ini katakanlah Yang rumah ini adalah Kedai-kedai Mikswe Dan itu luar biasa Di Cimahi aja Di Bandung Cimahi Saya daerah Bandung Cimahi Saya Praduga saya itu Radius 3 kilo itu Ada Mikswe Tiap 3 kilo ada Mikswe Ini bayangkan Artinya Target pasar mereka kan Beririsan ya Ada yang resident disitu Atau Penduduk lokal disitu Atau yang penduduk Lewat situ Itu kan beririsan Mereka saling berkompetisi Mereka akan bunuh-bunuhan Mungkin akan bunuh-bunuhan Apakah akan Masuk ke tidak sehat Itu sangat mungkin sekali Karena dia franchise Nah Kita lanjut dulu ke bawah Jadi Nature-nya franchise Atau keagenan Kalau teman-teman sadar ya Bukan hanya franchise Kayak makanan kayak gini ya Tapi kayak Keagenan kayak Reseller Dropshipper Itu nature-nya kayak gini Jadi dari semua Keagenan Semua franchise Itu gak mungkin Semuanya untung besar Itu gak mungkin Katakanlah yang Ungu ini adalah Titik Yang kiri rugi Yang kanan adalah profit Jadi kalau diurutkan Pasti ada Franchise Atau agen Yang untung besar Pasti ada Ada juga yang rugi besar Alias ini win-lose Memang gitu Nature-nya Untuk keagenan Karena Yang gak mungkin Karena setiap posisi beda Setiap orang yang mengolah Juga beda Pasti beda Pasti ada yang Untung besar Disini Ada yang rugi besar Disini Nah ini Sudah nature-nya Seperti ini Bayangkan Kalau misalkan Nature kayak gini Dan dia Dempet-dempetan kayak gini Katakanlah yang ini Yang A ya Ini adalah A Yang ini adalah Z Yang Z ini rugi besar Yang ini untung besar Nah Kalau kejadian Sampai kayak gini Ini bisa terjadi Ketidaksehatan Bagaimana ketidaksehatannya Antara si A-nya jadi monopoli Dimana monopoli itu Gak sehat ya A-nya monopoli Karena untungnya besar banget Atau si Z ini jadi Ngancurin harga Dan itu sudah kebuktian Di jualan online Ya bukan di Kalau di makanan Saya gak tau Tapi di jualan online Sudah kebuktian Keagenan-keagenan Yang dropship reseller Itu mereka Karena gak Apa ya Gak profit Gak laku Terpaksa jual rugi Karena daripada Stoknya numpuk di rumah Lebih baik dijadiin uang Kan Lebih baik rugi Dan itu Ngedistrap Atau Mengganggu Agen-agen yang lain Walaupun sudah ada Peraturan dari pusatnya Misalkan gak boleh Ada apa Harga eceran Terendah HET-nya Tapi ya mau gimana Kalau gak Daripada Dia sudah pasrah Sudah mau tutup Si keagenannya Biar ini Apa Biar jadi duit Ya terpaksa jual rugi Dan itu mengganggu Persaingan Itu persaingan tidak sehat Muncul dari situ Kecuali si pusat Mau buyback Si stok itu Nah itu mungkin bisa menjaga Menjaga Kesehatan Si persaingan Jadi Saya khawatir Si Mixway ini Karena dia modelnya franchise Dan Lokasinya super duper Berdekatan kayak gini Nanti suatu saat Mungkin ada persaingan Yang tidak sehat Bunuh-bunuhan Mungkin ya Yang saya kebayang Bunuh-bunuhannya Jadi beli satu gratis satu Terus gratis pulsa Atau mungkin jadi Nampilin dangdutan Eh dangdutan Gak sehat gak ya Yang Kataulah Yang jelas Mungkin ada persaingan Yang tidak sehat Lalu Melihat skema bisnisnya Kayak gini Mereka membor Dari franchise Yang sangat berdekatan Rasio 3 kilo Ini mereka mau Menggeser paradigma Yang tadinya Fancy food Apa itu Fancy food itu Saya ini asal aja Nyebutnya fancy food Jadi kayak Burger King Misalkan ya Burger King itu Dibilang fancy juga Enggak ya Karena burger kan Sebenarnya Lumayan Mahfum ya Di Amerika sana Cuman kan kita Gak setiap hari Ke Burger King ya Karena lokasinya juga Gak terlalu dekat Dengan rumah kita Mayoritas Mungkin ada yang Tiap hari Tapi kalau saya pribadi Gak tiap hari Ke Burger King Ketika pengen aja Atau misalkan MACD KFC juga Kita kan gak Tiap hari Makan ke KFC Atau ke MACD Ada yang tiap hari Tapi saya yakin Kebanyakannya tidak Yang itu saya kategorikan Fancy food lah Nah kalau mixway Dengan model seperti ini Banyaknya gerai Mereka mau geser Dari fancy food Yang makan boba Cuma ketika pengen aja Tapi jadi daily food Karena harganya murah Enak pula Jadi mereka berharap Jadi daily food Buat masyarakat Di sekitar Jadi Kalau jajan Ya jajan mixway Dan Kalau Kalau bisnis modelnya Daily seperti ini Ini gak masalah Berdekatan seperti ini Karena sudah banyak Contohnya kayak warung Warung itu berdekatan Gak sampai satu kilo Sudah ada warung lagi Itu mereka bertahan Karena daily Daily needs Terus pulsa Dulu jaman pulsa lagi Jaya-jayanya juga Warung pulsa itu Berdekatan sekali Dan Sekarang udah pada mati sih Tapi kala itu Ketika jayanya Ya hidup-hidup aja Masih bertahan Karena itu daily needs Pulsa waktu itu daily needs Jadi Dengan geografis yang berdekatan Gak terlalu masalah Ini saya lihat si mixway Mau menggeser Paradigma dari fancy Ke daily Lalu Soal Ini Soal Mereka pede Karena mau ke daily food Saya lihat mereka pede Dengan repeat ordernya Karena saya juga Mungkin dalam waktu dekat Akan ke mixway lagi Karena ya enak Murah Dan dekat Dengan rumah Jadi Mereka pede dengan repeat order Dimana Repeat order itu Memang Apa ya Nadinya bisnis Mau bertahan Jadi kalau teman-teman Bisnisnya repeat ordernya rendah Oke sekarang laris manis Kalau repeat ordernya rendah Itu Hati-hati Repeat order udah nadinya Bisnis itu sustain Lanjut Ini nature-nya sudah Nah terakhir Halal gak sih ini Saya tadi abis jalan-jalan Ke Ya banyak website Tentang mixway Dari MXBX Nama Nama websitenya MXBC Dia dari Cina ya Ini tanggapan mixu Soal bersertifikasi halal Atau tidak Ini tanggapannya keren banget Dia bilang Ya memang mereka saat ini Itu per Juli 2022 ya Mereka posting Mereka memang belum dapat Sertifikasi MUI Tapi bukan berarti mereka haram Ya toh Ya betul Ya bener setuju saya Jadi belum disertifikasi MUI Halal bukan berarti haram Bukan berarti tidak halal Bukan berarti ya Contohnya kayak nasi padang Sama warteg Di dekat rumah kita Apakah punya sertifikasi MUI Saya yakin gak semuanya Dan apakah haram Nah Makanya kalau Setahu saya Ya itu halal haram Itu kan zaman nabi Gak ada Gak ada sertifikasi Tapi lihat kebiasaan setempat Kalau misalkan nabi Eh bukan nabi ya Kalau misalkan Kita lagi daerah orang Orang yang banyak makan haram Ya lebih baik dihindari Kehati-hatian Tapi kalau kita di daerah orang muslim Kayak di Indonesia kan Mayoritas muslim ya Jadi Tanpa sertifikat pun Harusnya kita bisa Bisa makan Karena orang mayoritasnya muslim Lihat kebiasaan setempatnya Zaman dulu belum ada sertifikasi Oke No MUI bukan berarti haram Apa kabarnya Pengusaha-pengusaha kecil Pengusaha-pengusaha kecil Kalau misalkan Mau jualan Harus dapat sertifikasi MUI Jadi kalau halalnya itu Barometer halal Adalah mutlak sertifikasi MUI Apa kabarnya abang tukang bakso Apa kabarnya Batagor dan sebagainya Itu akan Bisa berkembang Lalu Pendapatannya soal halal Setahu saya Ada kaedah di islam itu Soal Zohir sama khusnuzon Jadi kita lihat Zohirnya sama khusnuzon Apa itu Zohir Kita lihat fisiknya Jadi kalau Fisiknya kan Si Miksuwe ini di Indonesia Indonesia ini mayoritas muslim Dan kita khusnuzon Dia datang ke sini Dia dari China datang ke sini Bukan untuk Kita harus mengembangkan khusnuzon Bukan untuk Ngeracunin orang Indonesia Karena kalau Kita berpikir mereka Ngeracunin Indonesia Mengharam-haramin orang Indonesia Artinya kan kita Suuzon Padahal kaedah di muslim Kita lihat Zohirnya Kita lihat khusnuzonnya Dan mereka tidak bodoh Teman-teman Orang Miksuwe ini Saya yakin gak bodoh Karena mereka dari 1997 Modalnya kuat pula Dari China Gak mungkin mereka datang ke sini Terus membawa dengan Es krim Dengan Dengan Kandungan babi Dengan kandungan alkohol Kandungan sake Dan lain sebagainya Terus dijual di bombadir Kayak gini Itu kan mereka bunuh diri Ketika benar Ketika ketahuan mereka haram Wah itu bisa di Bisa di Diboykot Indonesia Kan itu namanya bodoh Bunuh diri Saya yakin mereka gak bodoh Tapi kalau sampai kejadian kayak gitu Wow Bisa krisis sih Karena Multiplayer effect dari Miksuwe ini Kita belum tahu Karena terlalu Terlalu dini ya Multiplayer effectnya pasti besar Mulai dari tukang parkir Mulai dari Supplier S Mulai dari karyawan Multiplayernya Multiplayer effectnya Akan besar Dan Kalau ternyata memang Mereka itu bodoh gitu ya Naruh Bahan haram Di produk mereka Itu Mungkin bisa krisis lokal Mungkin ya Jadi Saya rasa gak mungkin Miksuwe ini haram Karena mereka gak bodoh Itu aja review toko ini Review Si Miksuwe ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Buat teman-teman Ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk toko teman-teman Untuk bisnis teman-teman Sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati